Dalam enstiklopedia akhirat kedua mengangkat mengenai berita akhirat ya dunia akhirat teman-teman yang saya nukil dari sebuah buku yang berjudul bumi mahsarah dan sobat yang besar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua Tidak lupa kita selalu bersyukur ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu yang terus memberikan nikmat kepada kita Salawat dan salam kita limpahkan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan karunianya dan menjadikan channel ini diterima oleh teman-teman ya saudara-saudari dimanapun berada Sebagai jalan hal yang baik insyaallah ya Dari yang dulu maupun sekarang Ini saya sampaikan berita terkait dengan hal yang nantinya membuat kita lebih dalam mempersiapkan diri ya Semoga dapat membangkitkan semangat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kali ini saya telah menyiapkan enkilopedia yang kami rangkum begitu dengan hati-hati untuk Anda semuanya Saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan balasan yang baik atas usahanya Dari pengarang juga kami serta menjadikannya petunjuk bagi manusia karena ini adalah sumber pahala bagi kita Amin Inilah sedekah ceria yang tidak akan terputus pahalanya sampai hari kiamat meskipun orang yang beramal telah meninggal dunia Teman-teman dimanapun berada muslimin muslimat Membahas tentang permulaan hari kiamat setelah karakteristik bumi hilang Sama sekali yaitu setelah beberapa tanda kecil menengah dan yang besar muncul Setelah melalui alam barjah terjadinya hari kiamat yang menjadikan bumi dan langit berbeda dengan saat ini Dan ketika semua makhluk dibangkitkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firman Allah ya dalam surat Ibrahim ke-48 Bismillahirrahmanirrahim Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit Dan mereka manusia berkumpul di padang masyar menghadap Allah yang maha esa maha berkasa Mereka akan dibangkitkan menghadap Allah yang maha esa lagi maha berkasa di padang masyar Yang telah dipersiapkannya untuk masa 50 ribu tahun Bumi atau padang masyarakat tersebut tidak pernah diketahui jati dirinya oleh siapapun Di sana fenomena-fenomena kepemimpinan, kekolipahan, kepresidenan, keemiritan, keemiratan, kehormatan, dan harta kekayaan akan sirna Semua mahluk memiliki derajat yang sama dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya menjelaskan bahwa Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya Dan apa yang telah kami karuniakan padamu, kamu ditinggalkan di belakangmu di dunia Surat Al-An'am 94 Semua manusia akan menghadap kepada Tuhannya secara diri sebagai seorang hamba yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghitung dan mengetahui kondisi mereka dengan baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang maha pengasih sebagai seorang hamba Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat Surat Maryam ayat 93-95 Padang Masyar merupakan bumi yang datar berwarna putih seperti roti yang berkualitas baik Tidak seorang pun mengetahui tanda-tanda dan besarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Padang Masyar ini telah dipersiapkan dengan sempurna sebagai bumi yang luas Dan mampu menampung seluruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai ragam dan jenisnya Walu'alami sawab Terima kasih telah menonton!